Maaf, terima kasih tolong dan minta maaf Karena tiga kata itu sekarang tuh Orang-orang tuh sulit banget mengatakan itu Jalan sesuai hati nuraninya Ya tapi bingung juga sih Kalau misalnya dibalikin Bapak aja dulu nakal, masa aku gak boleh Kan menjadi orang tua yang seperti apa Orang tua yang adil Yang bijaksana Yang bertanggung jawab sama anaknya Dalam arti Apa ya Yang tidak membosankan buat anaknya gitu loh Aku akan jadi orang tua demokratis Ngasih kebebasan buat anak-anakku Memilih sesuai Kehendak dan keinginannya Menganggap saya tuh temannya Sahabatnya bukan Tidak ada rasa canggung Mau curhat ke ibu Kayak ada batasan gitu Jadi kayak curhat aja udah sama temen gitu Jadi aku jadi orang tua yang sabar Ya aku terlahir dari orang tua yang begitu gitu loh Dan aku ngerasain kalau kebebasan Dan kehendak sesuai dengan dirinya itu bener-bener kayak Ya bagus lah gitu loh buat kedepannya gitu loh Jadi kayak gak merasa terkekang atau gimana Karena kalau kalian punya anak Apalagi kalau masih kecil itu Emang harus ekstra sabar temen-temen Kalau gak sabar terus marah dikit Nah keluar kata-kata jelek Itu pengaruh banget di sekolah bis anak lah Di anak kedepannya kayak gimana itu Dua orang tua itu gampang banget dijabas sama Tuhan Jadi hati-hati kalau gak sabar Ucapan keluar dan jelek Bahaya banget buat anak Mungkin ngebebasin anak Tapi ada tetep ada rules Peraturannya gitu Jadi kan kayak gimana Kan karakter Lebih deket sama anak-anak juga Karena kan karakter anak itu beda-beda gitu kan Jadi kayak kita harus bisa memahami Karakternya itu Supaya bisa tahu apa yang dia suka sama enggak gitu Itu orang tua yang mengajarkan anakku tentang Terima kasih Minta tolong dan Terima kasih tolong sama Apa ya Kalau aku jadi orang tua Aku pengen jadi orang tua yang Ya bijak dengan anak Mendidik bukan dengan kekerasan Dan bersahat jadi Maaf Terima kasih tolong dan minta maaf Karena tiga kata itu sekarang tuh Orang tua-orang tuh sulit banget mengatakan itu Kalau aku pengennya sih Jadi orang tua yang Bisa memahami anak gitu Maksudnya gimana Ya aku pengennya Supaya aku tahu Aku bisa deket sama si anak gitu Aku ngerti Oh ini sekolahnya gimana gitu Yang fleksibel lah gitu Enggak kaku-kaku banget Apalagi Buat mengekang anak Untuk melakukan suatu hal Yang Mungkin saja itu positif Buat si anak gitu Tapi kita lahatkan gitu Aku sih gak mau kayak gitu Kalau saya jadi orang tua Saya bakal Minta Bukan suruh sih Minta anak saya untuk menjadi Apa yang dia inginkan Tapi yang positif Selama dia ingin yang positif Mena problem Mau jadi apapun itu Kalau misalkan dia pengen yang negatif Ya kita arahkan kembali ke yang positif Mau jadi apapun Boleh Cuman kan keinginan orang tua Yang pasti ada Cuman kembali ke anaknya aja Maunya anaknya apa Kemampuannya anaknya dimana Tinggal ibunya mengarahkan Mengembangkannya Oh nanti disini Misalnya Dia suka nyanyi nih Nah Tapi saya memaksa anak saya Untuk Kamu harus ikut pas kibraka Saya gak bisa Jalan sesuai hati noraninya Kalau cewek dulu deh Kalau cewek jadi ustazah Kalaunya anakku cewek Terserah dia Gak kan Dari kecil udah keliatan passionnya apa Yaudah Kalau emang dia suka itu Lius gitu Kalau cowok jadi Apa kayak Gawai negeri boleh Yang penting bertanggung jawab aja Nanti sama keluarganya Mungkin Olahraga Karena Olahraga sekarang tuh Lebih dipandang sama Pemerintah ya Dan Apresiasinya juga oke Bermayan sekarang Kalau di olahraga Mungkin itu Pengen sih Aku pengennya Kerjaan yang berkaitan Dengan teknologi sih Profesor atau youtuber Semua tuh kembali ke rejeki ya Rejeki kan sudah ada yang ngatur Kalau dari orang tua Dari saya pribadi sih Maunya ya Profesor Karena kan Lebih baik Warisan ilmu Daripada warisan harta Kalau cewek profesor Kalau cowok Mending youtuber aja Profesor Karena kalau cewek kan Kayak Gimana ya Dia batasan-batasannya banyak Jadi mending Jadi profesor aja Yang gak terlalu terekspos Nah cowok kan Diekspos segala macem Ya monggo dia Lebih bebas lah Oh ya youtuber-youtuber Serius Mungkin profesor aja Karena youtuber sekarang tuh kadang Naiknya tuh cuman beberapa saat Saat tertentu Tapi kan kalau profesor kan Gelarnya bisa dibakai Kapan aja dan gimana pun Lebih enak kerjaannya ya kan Mungkin kontennya cuma daily live Atau gimana Itu bisa dapet duit dari situ Jadi profesor aja sih kayaknya Anakku jadi profesor Atau jadi youtuber Dua-duanya sama baiknya Tapi dua-duanya juga punya Sisi negatif Tergantung anak saya sendiri Nanti pengennya gimana Kan bukan saya yang menentukan Tetep preferensi dari anak Kebutuhan dari anak Keinginan dari anak Youtuber kayaknya sekarang Udah kebanyakan deh Terus kayaknya Gak tau ya Kalau ngeliat Youtuber kayaknya kurang Bukan kurang sih Maksudnya Semakin lama itu Susah mempertahankan sih sebenarnya Kalau suatu hari anak saya nakal Seperti apa yang saya lakukan Ya gampang sih mas Simple Karena saya sudah tau Sudah pernah mengalami kenakalan itu Ya bakal saya kasih tau mas Ya dek jangan gini Nanti akibatnya gini Paling lebih ke Ngasih tau Pembelajarannya nanti seperti apa Kemudian konsekuensi yang didapatkan nanti apa Paling cuman itu sih mas Bukan kemudian langsung di Pa 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 Ngerokok Diliat dulu Dia ngerokok Nurun ke bapaknya apa enggak Bapaknya ngerokok Biasanya anak itu Yang saya lihat itu Anak perokok itu Berdasarnya nurun ke bapaknya Bapaknya ngerokok apa enggak Gitu Kalau misalnya Anak itu perokok bukan dari bapaknya Berarti kan dari pergawalannya Yang pasti Negur lah Soalnya kan Ya kita Sebagai orang tua kan Tentu punya pengalaman Punya pengalaman Hal-hal yang dulu Buruk kita lakukan Terus sampai akhirnya Kita dapet Apa ya Kayak Stigma lah Oh ternyata Hal yang kita lakuin dulu itu buruk Nah kita bisa sampaikan ke anak kita Ya tetap dikasih tau sih Kalau udah gede kan Dia kayak mungkin Udah punya Maksudnya Punya pendapat sendiri gitu Dan itu agak sulit untuk dikontrol gitu kan Tapi ya kayak Kalau masih kecil mungkin bisa kayak Lebih ditegasin aja Tapi kalau udah gede Ya dikasih tau aja sih Nanti udah hidupnya juga gitu Semoga dia cerita ke orang tua Atau kita ya Soalnya kan dulu Seringnya kalau nakal Terus gak cerita Makanya orang tua gak bisa kasih Solusi atau Penjelasan Nah ini semoga aja Anak kita nanti cerita ke kita Supaya kita tau apa yang mereka masalahin Kemudian kita bisa Bantu Paling gak temenin lah Dan dengerin mereka Suruh hatanya itu Ya Aku akan ingetin sih Si anak itu gitu Ini kalau gini gak boleh gitu Apa dampaknya gitu Nanti kamu kayak gini loh gitu Aku dulu pernah merasakan Itu aja sih Semoga 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 Ada Semoga aku tau ya Kalau anak aku nakal ya Karena kalau gak tau Wah Berat sih Kalau Asal aja aku tau Pasti Tak bilangin efeknya Karena kan aku udah Melakukannya dulu Efeknya seperti ini Ya Tapi bingung juga sih Kalau misalnya dibalikin Bapak aja dulu nakal Masa aku gak boleh Ya Aku ingetin sih Aku nasihatin lah Pasti sebagai orang tua kan Namanya orang tua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa